Malam semuanya, ya saya mau share sedikit pengalaman pribadi saya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, saya lagi diagnosis TBC tulang, dan kemudian TBC tulang itu tuh nyerangnya dia ke tulang leher. Dan di tulang leher ini, karena dia ada syarak, ada 3 syarak, syarak ke tangan, kaki, dan otak, jadi kebetulan si bakteri TBC tulang ini mengenai tulang kaki dan tangan saya. Jadi sekitar 1 tahun saya lumpuh kaki dan tangan. Terus setelah itu saya berobat, masih tetap berobat ke dokter, terus juga dibantu dengan herbal-herbal, dan sekitar 2 tahun Alhamdulillah udah sembuh. Cuman kata dokter itu tuh belum sembuh total, jadi harus tetap jaga-jaga. Nah dari situ sekitar setelah 2 tahun itu tuh, 3 tahun masih tetap check up ke dokter rumah sakit. Cuman setelahnya, saya udah gak berobat lagi. Tapi tetap aja masih terasa sakit, walaupun saya udah bisa jalan, udah gak minum obat lagi, udah gak berobat kemana-mana lagi, tetap masih terasa sakit di bagian air, sampai sekarang, jadi sampai sekarang. Nah terus setelah saya ikut longfitologi ini selama 5 hari sekarang, jadi hari pertama kan udah mulai disuruh buka, eh apa, dikasih tau tentang C7 dan C6, kemudian kan, apa, tulang di C7 kan. Nah jadinya, di terapi, kan disini langsung praktek tuh, jadi temen saya langsung, apa, memegang yang C7 sama bagian air yang saya sakit. Dan Alhamdulillah sekarang, walaupun emang belum hilang total sakitnya, tapi masih, cuman agak menurun gitu sakitnya. Ya mungkin cukup sekian, seharus saya malam ini. Terima kasih.